Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Pada kesempatan ini kita akan membahas surat 6 surat Al-An'am di ayat 31 dan seterusnya Ayat ini memberi kisah, memberikan kesan kepada kita semuanya Bahwa orang-orang yang menjustakan hari akhir menjustakan pertemuan dengan Allah di hari akhir Mereka ketika benar-benar datang hari kiamat Lalu mereka menyesal dengan mengatakan Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat itu Sedangkan mereka itu memikul dosa-dosa yang telah dilakukan di masa hidup di dunia ini Maka penyesalan itu adalah tidak ada gunanya Tidak berarti Karena sudah terjadi hari kiamat dan tidak ada kesempatan kembali dan tidak diberi kesempatan kembali juga ke dunia Karena dunia di hari itu sudah mengganti menjadi alam maksar Karena itu menurut Ibn Kasir Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kerugian Yang dialami oleh orang-orang yang menjustakan adanya hari bertemu dengan Allah Kekecewaan mereka itu apabila datang baru Datang kepada mereka hari kiamat Secara tiba-tiba karena hari kiamat itu tidak ada pengumuman Bapak Ibu Jalian Datangnya itu bangta Bangta itu ya tiba-tiba Kalau orang itu jadi petani Sedang di sawah Kiamat Atau sedang berdagang Di pasar Baru nimbangi beras Kiamat Atau Menjadi pedagang kain Sedang menyobek kain Menggunting kain Jadi tidak ada Tidak ada Pengumuman Bapak Ibu Tapi tanda-tandanya Sudah diberikan oleh Allah Yaitu tanda besar Apa salah satunya diantara tanda besar itu Adalah datangnya Dabah Binatang Yang keluar dari Bumi Binatang itu bisa berbicara Dengan seluruh manusia di dunia Dengan bahasa apa saja Noturi Atau Rasulullah menyatakan Manakah yang lebih dahulu Tanda besar itu yang keluar Matahari dari keluar dari barat Kalau pagi Atau Binatang yang namanya Dabah tadi Keluar dari bumi Mana yang lebih dahulu Rasulullah tidak tahu Nah kalau sudah Nah kalau sudah satu Bautatan baru Mereka Mengalami betul Bapak Ibu Jalian Kalau kiamat itu ada Tapi ketika masih hidup Itu tidak ada keyakinan ke sana Maka tandanya adalah Kalau mereka berbuat apa saja Itu bebas Tidak ada kendali sama sekali Kenapa Tidak ada keyakinan Keyakinan bertemu dengan Allah Atau keyakinan adanya hari Akhir Tidak ada Baru mereka itu Orang-orang yang tidak beriman ini Baru mengatakan Alangkah besarnya penyesalan kami Alangkah besarnya Berarti Penyesalan yang luar biasa Terhadap kelalaian kami Tentang hari kiamat Tapi apa artinya Penyesalan seperti ini Kalau di ayat lain itu Ada yang Menyatakan seperti ini Di surat 25 Surat 25 Di ayat 27 Itu Allah menyatakan Surat Furqan Ayat 27 Kami terjemahkan Itu artinya Cewa Kecewa Orang yang menggigit Dua tangan itu Gambarannya orang yang Kecewa Atau orang yang Durhaka Karena menyesal Lalu orangnya Mengatakan Begini Seraya berkata Aduhai Kiranya dulu Aku mengambil Jalan bersama-sama Rasul Ini juga Penyesalan Kenapa Saya dulu Waktu di dunia Tidak Mengikuti Rasul Kalau saya dulu Mengambil jalan Bersama Rasul Saya tidak akan Terjadi semacam ini Ini menyesal Nah kekeliruannya Apa Kesalahannya Kalau di ayat ini Sebutkan Karena Salah milih Teman Jadi temannya Banyak Tapi yang Dibilih Salah Yang dipergaul Diajak bergaul Itu Salah Tidak Tidak Membawa Dia kepada Hidayah Tetapi Mereka Membawa Kepada Kemaksiatan Kedosaan Maka Pernyataan Mereka Di ayat 28 Itu Sebutkan Ya Wailata Laitani Lam Atta Khidbulanan Kholilah Kecelakaan Besar Sama dengan Ini tadi Kecelakaan Besar Apa Kecelakaan Besar Itu Sifulan Sifulan Itu Artinya Orang Kalau Dulu Saya Tidak Bergaul Dengan Orang Ini Saya Pasti Mendapat Kebaikan Saya Akan Dapat Hidayah Kenapa Saya Dulu Waktu Di Ini Saya Jadikan Teman Akrabku Ini Penting Memilih Teman Itu Penting Sebab Nanti Akan Penyesalan Terjadi Kalau Sudah Penyesalan Terjadi Tidak Akan Kembali Lagi Untuk Memperbaiki Dirinya Kesempatannya Sekarang Ini Waktu Kita Diberi Kesempatan Sehat Diberi Kesempatan Ya Sempat Untuk Berbuat Mumpung Disini Cuma Kalau Kita Bahasakan Begitu Sekarang Berbuat Itu Belum Kelihatan Hasilnya Belum Kelihatan Nah Ini Juga Butuh Keimanan Butuh Keyakinan Keyakinan Yang Dituntun Oleh Allah Jadi Butuh Satu Kekuatan Batin Untuk Meyakini Kalau Sebuah Perbuatan Itu Sekarang Bapak Kadang Diberi Oleh Allah Langsung Kadang Tidak Kelihatan Tapi Diberikan Besok Contoh 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 Kalau Disurat Dua Ayat 271 261 161 261 Maksud Saya Itu Disebutkan Begini Misalkan Tentang Sodhaqo Masaluladhinayunfikuna Ambalahum Fisabilillah Kamasali Khabbatin Ambatat Sab'asa Nabilah Fikulli Sumpulatin Mi'atu Khabbah Wallahu Yudha'ifu Limayyasa Wallahu Wasi'un Alim Moga Diterjemahkan Berupakan Nafkah Yang Dulu Para Para Yang Menafkah Yang Di Jalan Nafkah Nah Disini Ini Ini Nafkah Ini Nafkah Semua Ini Nafkah Yang Dikeluarkan Di Jalan Allah Berupa Apa Saja Berupa Makanan Berupa Minuman Itu Allah Memberikan Habar Habarnya Begini Ada Serupa Yang Yang Berbuka Tujuh Nah Jadi Satu Ini Jadi Tujuh Diletakkan Disini Belum Diminum Jadi Tujuh Karena Ini Untuk Sab'ilillah Itu Sab'ilillah Beda Kalau Kita Membawa Makanan Atau Minuman Diberikan Kepada Orang Yang Duduk Di Gerdu Satpam Misalkan Dapatnya Satu Kalau Dibawa Ke Sab'ilillah Begini Ini Namanya Sab'ilillah Salah Satu Di Antaranya Perbuatan Sab'ilillah Kalau Dibawa Kesini Satu Ini Langsung Jadi Tujuh 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 Itu Habar Dari Allah Tujuh Itu Satu Seratus 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 Kali Tujuh Berapa Itu Tujuh Jadi Satu Ini Sudah Jadi Tujuh Ratus Ini Jadi Tujuh Ratus Masih Ditambah Lagi Oleh Allah Dilipat Dilipat Ganjarannya Itu Dilipat Kalau Tujuh Ratus Dilipat Jadi Seribu Empat Ratus Pahalanya Bapak Ibu Disini Sebutkan Di Akhir Ayat Wallahu Wasi'un Alihm Dan Allah Maha Sekarang Lagi Maha Betul Artinya Begini Bukan Kalau Ini Satu Terus Dijadikan Seribu Empat Ratus Misalkan Terus Allah Terus Tidak Punya Apa-apa Karena Banyak Orang Yang Mengadakan Sabir Lila Kemudian Pahalanya Diberikan Banyak Orang Terus Allah Rugi Tidak Karena Di dunia Ini Yang Mempunyai Itu Allah Semuanya Yang Punya Allah Yang Punya Karunia Itu Allah Makanya Allah Menyatakan Allah Maha Luas Karunianya Maha Luas Lalu Yang Kedua Allah Maha Mengetahui Mengetahui Siapa Yang Dia Melakukan Seperti Ini Itu Diketahui Oleh Allah Apa Niatnya Ikhlas Diketahui Oleh Allah Setengah Ikhlas Diketahui Oleh Allah Tidak Ikhlas Juga Diketahui Karena Terpaksa Tidak Artinya Begini Kalau Orang Itu Terpaksa Karena Dijali Urunan Misalkan Dimintai Urunan Maka Allah Maha Mengetahui Kalau Mereka Datang Membawa Sesuatu Karena Hanya Karena Ingin Mendapatkan Ridha Allah Allah Juga Maha Mengetahui Artinya Pahalanya Utuh Cuma Sekarang Tidak Dapat Hari Ini Tidak Dapat Siapa Yang Bawa Ini Satu Ini Dapat Tadi 1400 Hari Ini Tidak Dapat Tidak 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 Jadi Butuh Keyakinan Hari Ini Tidak Dapat Tidak Kelihatan Maksudnya Nah Ini Diberikan oleh Allah Nanti Pertama Diganti Di dunia Ini Yang Allah Mengganti Tidak Tidak Dikabarkan Seperti Apa Mungkin Diganti Oleh Allah Menjadi Sehat Mungkin Diganti Oleh Allah Anak Cucunya Menjadi Orang Yang Berpengaruh Di Suatu Tempat Mungkin Diganti Oleh Allah Rumah Tangganya Tentera Kita Tidak Tahu Nah Di Akhirat Nanti Utuh Berapa Dia Ketika Memberikan Sesuatu Kalau Pisang Itu Satu Cengkei Isinya 15 Ngarek Ngitung 15 Kali Berapa Satunya Itu 1400 Kalau 15 Satu Cengkei 15 Tinggal Hitung Cuma Enggak Kelihatan Sekarang Gitu Ini Butuh Keyakinan Orang Kafir Enggak Punya Keyakinan Itu Bedanya Disitu Karena Orang Kafir Itu Mintanya Kalau Saya Berbuat Ini Saya Harus Dapat Hasilnya Ini Maka Kita Tidak Boleh Bapak Meniru Orang Kafir Ibadah Itu Kan Ada Begini Ada Yang Model Ibadah Itu Tijaro Tijaro Itu Seperti Dagang Jadi Dagang Itu Kalau Saya Melakukan Ini Saya Dapat Labah Tijaro Ibadah Kalau Model Tijaro Itu Ibadahnya Begini Saya Berangkat Ke Masjid Agar Supaya Saya Dapat Pahala Ini Itu Model Tijaro Paling Rendah Tingkatan Keimanan Orang Itu Paling Rendah Dalam Hal Ibadah Nanti Naik Sedikit Satu Trap Naik Satu Trap Ada Yang Model Yang Kedua Itu Abdun Abdun Itu Artinya Dia Itu Beribadah Melaksanakan Apa Saja Yang Diperintah Meninggalkan Apa Saja Yang Dilarang Kita Seperti Itu Tidak Ya Melaksanakan Apa Yang Diperintah Oleh Allah Yang Dicontohkan Rasul Dan Meninggalkan Segala Yang Dilarang Kenapa Karena Takut Kalau Tidak Melakukan Disiksa Itu Model Abdun Ibadah Yang Abdun Ada Lagi Yang Paling Tinggi Yang Paling Tinggi Itu Namanya Harur Model Ibadah Harur Harur Itu Artinya Merdeka Beli Orang Beribadah Kepada Allah Mengabdi Kepada Allah Tidak Tidak Memandang Apapun Perintah Allah Dilaksanakan Larangannya Ditinggalkan Itu Tidak Tidak Kepingin Apa-apa Yang Dikepingin Itu Hanya Satu Keridoan Allah Jadi Saya Berangkat Ke Masjid Saya Ingin Diridahi Oleh Allah Orang Itu Pasti Menjadi Orang Yang Baik Dunianya Baik Akhirat Baik Dunianya Selamat Akhirat Selamat Itu Yang Model Harur Merdeka Karena Itu Orang Ibadah Haji Itu Bukan Berbuat Sesuai Dengan Aturan Allah Dan Aturan Rasul Yang Ditontokan Rasul Tidak Memandang Itu Bahkan Diganjar Diganjar Diberi Pahala Atau Tidak Tidak Ngurus Yang Penting Allah Ridha Kalau Yang Penting Allah Ridha Masih Di rumah tangga Enak Enak Seorang Suami Misalkan Orangnya Cukup Ya Lah Punya istri Di rumah Ketika Dia Ditinggal Kerja Padahal Istri Yang Soleh Itu Kalau Suaminya Keluar Keluar Kerja Rasulullah Menyatakan Khairun Nisa Imro Atun Sebaik Baik Wanita Itu Adalah Seorang Wanita Seorang Perempuan Inad Inadur Ta Ilaiha Sarutka Kalau Kamu Memandang Nya Suaminya Maksudnya Kalau Kamu Suami Memandang Nya Sarutka Menyenangkan Hati Menyenangkan Hati Jadi Dipandang Itu ya Termasuk Pembicaraannya Menyenangkan Hati Polahnya Menyenangkan Hati Tinggal Lagunya Menyenangkan Hati Itu Kriteria Yang Pertama Terus Kriteria Yang Kedua Wa Ida Amarta Dan Apabila Kamu Memerintah Memerintah Itu ya Ada Disini Memerintah Itu ya Menyuruh Atau Diminta Misalkan Seorang Suami Membutuhkan Dia Suaminya Membutuhkan Dia Itu Namanya Amarta Kalau Kamu Memerintah Nya Kamu Mengajak Nya Istri Itu Sarutka Kamu Ketika Mengajak Mereka Tidak Akan Menolak Ini Kriteria Yang Kedua Jadi Kriteria Yang Pertama Adalah Inna Zorta Ilaiha Sarutka Kalau Kamu Mandangnya Sarutka Menyenangkan Hatimu Wa In Amartaha Atau Atka Kalau Kamu Memerintah Kepadanya Atau Atka Orang Itu Adalah Taat Kepadamu Kalau Suami Istri Bapak Namanya Memerintah Itu Kebutuhan Suami Apapun Permintaannya Kapanpun Permintaannya Atau Atka Taat Kepadamu Ini Soliha Yang ketiga Kriterianya Wa In Ghibta Anha Hafidot Kavi Malika Wanapsiya Kalau Kamu Keluar Untuk Bepergian Atau Kerja Perempuan Yang Soliha Itu Menjaga Hartanya Menjaga Dirinya Itu Tiga Kriteria Ini Dimiliki Oleh Wanita Yang Soliha Nah Pada Suatu Ketika Kasus Suaminya Pergi Dia Bersenang Senang Dengan Orang Lain Atau Tetangganya Bersenang Senang Dengan Tetangganya Pertanyaannya Sakit Nggak Yang Lagi-lagi Sakit Tak Sakit Segalanya Dicukupi Tapi Ketika Tinggal Pergi Tinggal Kerja Dia Bersenang Senang Dengan Orang Lain Orang Lain Ya Orang Lagi-lagi Lain Entah Tetangganya Entah Bekas Pacarnya Dulu Entah Temannya Sekolah Dulu Misalkan Sakit Suaminya Sakit Maka Suami Tidak Usah Kelihatan Istrinya Rupanya Tidak Tidak Bener Itu Di rumah Walaupun Mengetahui Sendiri Dengan Matanya Sendiri Tidak Tidak Boleh Suami Ngambil Pedang Terus Istrinya Dibunuh Tidak Boleh Kena Kisos Itu Tidak Boleh Terus Dianiaya Juga Juga Tidak Boleh Perempuan Itu Masih Banyak Tidak Itu Gitu Kalau Memang Diberi Pelajaran Tidak Bisa Tingkat Yang Paling Akhir Dipukul Yang Tidak Melukai Dipukul Tetapi Jadi Peringatan Sudah Tidak Bisa Terakhir Ya Ganti Ditukar Tambahkan Istilahnya Apa Tukar Tambah Ganti Perempuan Masih Banyak Jadi Tidak Boleh Dianiaya Apa Yang Telah Diberikan Kepadanya Sedikit Pun Tidak Diucapkan Kalau Ada Suami Begini Kalau Kamu Dapat Saya Ngiri Orang Tuamu Dulu Tidak Punya Apa Orang Tua Saya Punya Apa Apa Sawahnya Juga Luas Punya Segala Galanya Untuk Mencukupi Kehidupan Rumah Tangga Kalau Kamu Dik Saya Ngiri Ini Suami Yang Tidak Yang Menghilangkan Pahala Sedekahnya Ketika Dia Memberikan Sedekah Pada Istrinya Terus Bagaimana Ya Sudah Tidak Usah Ngomong Tidak Diteruskan Rupanya Kok Tidak Pas Tidak Bisa Ya Sudah Ganti Aja Oke Apa Oke Ganti Ganti Yang Lain Itu Terjadi Pak Bu Pada Zaman Nabi Ismail Alaih Salam Pernah Nabi Ismail Itu Nikah Di tempat Yang lain Di Mekah Sudah Nikah Nah Nabi Ibrahim Itu Kan Dari Palestina Datang Nyambangi Tapi Tidak Tau Kalau Itu Ayahnya Mungkin Bapak Ibu Bertanya Lah Dulu Waktu Nikah Apa Tidak Datang Ayahnya Itu Tidak Disebutkan Ceritanya Tidak Disebutkan Mungkin Tidak 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 Ternyata Begitu Datang Sebagai Tamu Di rumahnya Diterima Oleh Istrinya Gitu Setelah Diterima Terus Omongan Karena Sudah Tua Ibrahim Sudah Tua Ismail Masih Mantan Baru Nah Ternyata Ibrahim Bertanya Tentang Ismail Bagaimana Suamin Ismail Lalu Si perempuan Itu Mengatakan Begini Pak Ibrahim Ada Tidak Tau Kalau Itu Ayahnya Mas Mas Ismail Itu Kalau Bahasa Sini Mas Ismail Mas Ismail Itu Tidak Punya Pekerjaan Tetap Pak Ibrahim Dia Dia Tidak 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 Mencukupi Saya Dalam Kebutuhan Sehari Hari Saya Susah Itu Punya Suami Ismail Mas Ismail Nah Kira-kira Bahasanya Seperti Itu Lalu Nabi Ibrahim Tidak Banyak Komentar Setelah Itu Kan Belum Pulang Suaminya Dari Suaminya Perempuan Ismail Belum Pulang Nabi Ibrahim Terus Pulang Cuma Saya Pesen Nanti Tolong Suamimu Ismail Tolong Nanti Gawangnya Ini Diganti Gawang Itu Kalau Bahasa Sini Gawang Itu Yang Dipakai Pintu Itu Tolong Gawangnya Nanti Diganti Yaitu Aja Pesannya Pulang Setelah Salam Pulang Tidak Lama Kemudian Ismail Datang Suaminya Nah Namanya Seorang Nabi Seorang Rasul Sudah Tahu Keadaan Akhirnya Diberitahu Tadi Tadi Ada Seorang Tua Datang Kesini Mas Namanya Ibrahim Nah Ismail Nabi Ismail Tidak Menyatakan Itu Bapak Saya Nggak Namanya Ibrahim Datang Kesini Oh Ya Lama Bahasa Bahasa Saya Ya Setelah Bicara Bicara Terus Dia pulang Apa Pesannya Langsung Dicongklok Gitu Oleh Ismail Nabi Ismail Tadi Saya Dipesan Oleh Pak Ibrahim Dicur Menyampaikan Kepada Mas Ismail Gawangnya Supaya Diganti Nah itu Baru Nabi Ismail Menjelaskan Yang datang Tadi Bapak Saya Kamu Tadi Pembicarakan Tentang Aib Saya Langsung Dicongklok Dengan Seperti Itu Maka Kamu Tidak Bisa Menerima Sebagai Seorang Istri Dari Saya Karena Itu Pesannya Disuruh Mengganti Gawang Maka Pada Hari Ini Tolong Dipersiapkan Pakaian Pakaian Sampaian Sekarang Saya Antarkan Ke Rumah Mertua Ke Bapak Mertua Itu Artinya Suruh Ganti Gawang Itu Artinya Iya Istrinya Ditalak Jadi Hari Itu Sudah Langsung Diantarkan Pulang Pada Hari Ini Kamu Menjadi Talak Sudah Tidak Pantas Menjadi Istriku Jadi Nabi Ismail Pegatan Seorang Nabi Seorang Rasul Itu Namanya Seorang Istri Yang Tidak Ridho Tidak Ridho Menjadi Suami Yang Jadi Pilihannya Itu Kalau Dia Ridho Ditanya Ismail Mungkin Ya Alhamdulillah Bapak Ibrahim Walaupun Pekerjaannya Tidak Tetap Tapi Setiap Hari Bisa Makan Sudah Mudahan Allah Merikan Barokah Lain Bicaraan Seperti Tadi Kalau Mungkin Pembicara Begitu Disuruh Teruskan Karena Pembicaraannya Menjelekan Ismail Karena Tidak Punya Pekerjaan Tetap Tadi Disuruh Ganti 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 Nabi Ismail Itu Nikah Dua Kali Bapak Ibu Sekalian Tadi Kasusnya Kalau Seorang Istri Seorang Istri Tadi Tidak Bisa Menjaga Dirinya Suaminya Tidak Bisa Tidak Boleh Menganiaya Istrinya Nah Kalau Tidak Dianiaya Bagaimana Ya Sudah Kalau Tidak Bisa Diteruskan Ganti Aja Apa Yang Telah Diberikan Tidak Usah Di Om Ini Jendengi Ridho Karena Allah Pahalanya Tetap Dia Telah Ber Infak Kepada Istrinya Sudah Berinfak Dinilai Oleh Allah Tapi Bisa Enggak Kira-kira Seperti Itu Kena Wadah Kita Sulit Teorinya Enak Tapi Sulit Melakukan Atau Sebaliknya Ada Seorang Suami Marah-marah Pada Istrinya Kadang-kadang Menyakiti Dengan Mulutnya Dan Seterusnya Padahal Pekerjaannya Istri Di rumah Luar biasa Membantu Suami Mulai Dari Nyapu-nyapu Sampai Mbah-mbah Suwal Bahasa Bahasa Jawa Mbah-mbah Suwal Mencuci Segera Pakaiannya Suami Mulai Dari Nyapu Masak Mencuci Pakaian Kadang Kalau suaminya Itu Sakit Dirawat Dipejati Dan seterusnya Kan luar biasa Itu Tapi Suami Itu Ngomong Gak enak Ada gak Terjadi Semacam Itu Istri Istri Yang Kepingin Dapat Keridoan Allah Dia Tidak Akan Bicara Apa-apa Kalau Memang Dipandang Suaminya Salah Mohon maaf Mas Saya Salah Saya Akan Perbaiki Seperti Itu Maka Orang Itu Pahalanya Kepada Suaminya Wutuh Wutuh Tidak Berkurang Sama Sekali Ini Jeningi Istri Yang Ridho Padahal Selalu Disakiti Oleh Suaminya Dengan Ucapan Atau Kadang-kadang Dengan Pukulan Misalkan Istri Menerima Dengan Baik Berbuat Baik Dengan Suaminya Tidak Sedikit Pun Mengucapkan Apa Yang Pernah Dilakukan Kepadanya Kebaikan Maka Orang Itu Ridho Diridhoi Oleh Allah Tapi Sulit Ini Teori Teori Dilakuin Temen Rasanya Gak Isok Tapi Paling Tidak Kalau Kita Punya Kunci Kalau Punya Kuncinya Kita Akan Ingat Kunci Itu Wah Daripada Aku Menghilangkan Pahala Saya Dengan Mulut Mendingan Saya Diam Aja Apa Hasilnya Kalau Saya Misalkan Menyakiti Dia Dengan Mulut Juga Perilakunya Suaminya Seperti Itu Apa Mendapatkan Harta Benda Atau Yang lain Tidak Tetap Karena Itu Menjaga Mulut Itu Sangat Penting Nah Kembali Kesini Bahwa Orang Orang Yang Tidak Rito Artinya Orang Yang Keyakinannya Itu Tidak Ada Kepada Hari Akhirat Eh Ternyata Datang Hari Akhirat Padahal Apa Yang Dilakukan Di Dunia Ini Tidak Ada Nilainya Sama Sekali Oke Orang Kafir Itu Kalau Beramal Itu Allah Mengkabarkan Pertama Di Surat Tiga Di Ayat Sepuluh Nah Nih Allah Menyatakan Surat Tiga S10 Sesungguhnya Orang Orang Kafir Harta Pendah Dan Anak Mereka Nah Orang Kafir Itu Harta Pendah Anak 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 Terus Allah Menyatakan Sedikit pun Tidak Menolak Siksa Allah Dari Anaknya Tidak Akan Bisa Menolak Sedikit pun Dari Siksa Allah Harta Bendanya Yang Dikumpulkan Juga Tidak Akan Bisa Sedikit Sedikit Itu Berapa Sedikit Namanya Sedikit Biasanya Gambarannya Sedikit Itu Begini Sakuku Sedikit Pun Tidak Bisa Menolak Siksa Kalau Orang Kafir Itu Tetap Dia Kafir Mati Dalam Keadaan Kafir Lalu Apa Balasan Kepadanya Di Merah Dan Merah Itu Bahan Bakar Bahan Bakar Jadi Neraka Itu Kalau Nyalanya Sekian Begitu Kalau Ditambahi Orang Kafir Tambah Menyalah Menjadi Bahan Bakar Yang Kedua Misalnya Di Surat Dua Empat Surat Anur Di Ayat Tiga Sembilan Surat Dua Empat Ayat Tiga Sembilan Allah Mencatakan Gini Sampai Terima Sampai Disini Disini Bapak Orang Orang Kafir Itu Kalau Berbuat Beramal Bersodak Berbuat Baik Berbuat Baik Kepada Teman Berbuat Baik Di Institusinya Misalnya Nilainya Itu Seperti Fata Murgana Gitu Fata Murgana Itu Gambar Seperti Disana Itu Seperti Ada Air Disana Oleh Orang Orang Yang Dahaga Mujidi Ya Dia Menuju Kepada Air Yang Disangka Air Tadi Ternyata 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 Tetapi bila didatang Didatanginya Air itu Dia tidak mendapatinya sesuatu Ketika ada air Didatangi, tidak dapat sesuatu Bapak Ibu sekalian Orang kafir itu Harapannya kalau berbuat baik Dia ingin mendapat apa? Balasan Kebaikan Harapannya Kalau dia berbuat baik Harapannya ingin mendapat Balasan baik Nah, ingin mendapatkan Balasan baik itu Sama dengan orang melihat air Di sana, orang dahaga itu Melihat air di sana Uh, sepertinya ada air Kalau dia berbuat baik Uh, sepertinya ada pahala Ada Apa ini? Mahala yang diberikan Kepadanya Harapannya seperti itu Namun setelah kematian Kematian orang kafir itu Ja'ahu datang Didatanginya Itu kematian Lam yajidhu say'ah Tidak ada Sedikitpun Tidak mendapati Apapun Kalau dulu Pernah Misalkan Bagi-bagi zakat Bagi-bagi zakat Satu miliar Misalkan Harapannya dia dapat Baik Kayak air Yang disangka air tadi Tapi begitu Meninggal Atau mati Di sana Tidak ada Mana Yang satu miliar itu Dulu saya Membantu tetangga saya Ketika kecelakaan Mana Pahalanya Tidak ada Padahal Besok Dimaksari itu Semuanya Mengharapkan Pahala Memunculkan Pahala Menginginkan Apa yang Dulu dilakukan Waktu di dunia itu Menginginkan Itu muncul Ada catatannya Tapi Tidak ada Karena mereka Kafir Begitu Didatangi Tidak ada Suatupun Ayat itu Menyatakan Wawajadallahu Indahu Fawafahu Kisabahu Wallahu Sari'ul Kisab Dan Menjadi ketetapan Apa ketetapan Allah Ketetapan Allah itu Begini Janji Allah Di dunia Siapa Yang berbuat Baik Akan Mendapat Kebaikan Ini Ketetapan Siapa Yang Kufur Kepadaku Akan Saya Adab Itu Namanya Ketetapan Siapa Yang Munafek Sampai Mati Dalam Keadaan Munafek Dia Akan Berada Di Neraka Yang Paling Bawah Itu Namanya Ketetapan Disana Berlaku Ketetapan Allah Begitu Kiamat Orang Orang Kafir Tidak Mendapatkan Sesuatu Ketetapan Allah Muncul Karena Mereka Itu Kafir Dalam Kehidupannya Itu Tidak Percaya Pada Hari Akhirat Maka Ketika Disana Menjadi Ketetapan Allah Bahwa Orang Kafir Itu Seperti Fatah Murgana Amalnya Kamu Dulu Waktu Di Dunia Basah Bebasnya Menyangka Bahwa Perbuatan Mendapatkan Pahala Ternyata Disini Tidak Kamu Tidak Dapat Karena Ketetapan Allah Bahwa Siapa Yang kafir Amalnya Hartanya Anaknya Tidak Bisa Sedikitpun Meringankan Atau Menghilangkan Adab Yang datang Dari Allah Lalu Allah Menyatakan Begini Dihitung Dengan Cukup Cukup Tidak Dikurangi Tidak Ditambai Dulunya Beramal Apa Yaitu Tetapi Karena Ketetapan Allah Amalnya Orang Kafir Itu Tidak Tidak Ada Ya Ketetapannya Tidak Ada Ya Pernah Berbuat Baik Tapi Tidak Ada Itu Namanya Dihitung Oleh Allah Cukup Allah Itu Bapak Sekalian Menurut Ayat Ini Mengkabarkan Begini Dan Allah Adalah Sangat Cepat Perhitungannya Sangat Cepat Sangat Cepat Perhitungannya Itu Tidak 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 Mendapati Hisab Hisab Orang Satu Orang Itu Sampai Empat Puluh Tahun Satu Orang Itu Baru Selesai Hisabnya Petang Puluh Tahun Padahal Itu Perhitungannya Terus Menerus Kadik Leren Kalau Sambu Kan Berhenti Ya Sambu Sekarang Sedang Di Periksa Menjadi Tersangka Berhenti Lagi Sekian Hari Ada Pemeriksaan Lagi Berhenti Lagi Muno Sampai Sekarang Belum Selesai Belum Masuk Hakim Belum Diadili Di Hakim Masih Berkasnya Itu Dilimpahkan Ke Jaksa Contoh Itu Terus Berapa Bulan Kira-kira Berapa Tahun Tidak Tau Itu Salah Satu Diantaranya Kita Nanti Juga Akan Dihisap Oleh Allah Tergantung Dari Amalan Kita Hisap Nya Ringan Atau Hisap Berat Kalau Orang Itu Mendapatkan Rapot Atau Catatan Hidup Itu Diberikan Dari Arah Kanan Hisap Nya Mudah Hisap Bayasiro Akan Dihisap Dengan Oleh Allah Dengan Mudah Orang Yang Diberikan Dari Arah Kanan Itu Berarti Nilainya Baik 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 Cepat Selesai Lain dengan Orang yang bersangkutan Dengan Dunia Itu Banyak Setengah Imani Setengah Kafire Setengah Munafek Waduh Ruwet Ruwet Itu Gak Mari Mari Pemenes Sangkut Pautnya Dengan Keduniaan Gak Mari Mari Lama Sekali Maka Mereka Mengatakan Alangkah Besarnya Penyesalan Kami Terhadap Kelalaian Kami Tentang Hari Kiamat Ini Namanya Penyesalan Penyesalan Mereka Tidak Ada Artinya Allah Menghabarkan Lagi Di Surah 6 Ayat 27 Ini Penyesalan Mereka Salah Satu Di Antaranya Dan Jika Kau Melihat Setiap Mereka Dihadapkan Belum Masuk Mereka Dihadapkan Keneraka Belum Masuk Orangnya Mengatakan Lalu Mereka Berat Kiranya Kami Dikembalikan Ke Dunia Kalau Salah Dikembalikan Ke Dunia Maunya Begini Maunya Begitu Kalau Saya Dikembalikan Ke Dunia Saya Tidak Akan Mendostakan Ayat Tuhan Kami Saya Akan Percaya Hari Kiamat Saya Akan Percaya Alam Barzah Ada Siksa Kubur Ada Nikmat Kubur Saya Akan Percaya Tapi Sudah Kejadian Hari Kiamat Ini Tidak Mungkin Kembali Berita Itu Kalau Dari Quran Ini Masti Masti Benar Kalau Ada Orang Dibacakan Quran Terus Tidak Percaya Tidak Apa Artinya Mereka Itu Sama Dengan Orang Yang Kafir Kalau Dibacakan Ayat Tidak Percaya Tidak Ubahnya Seperti Orang Kafir Kalau Saya Dikembalikan Ke Dunia Saya Tidak Akan Mendustakan Ayat Ayat Tuhan Kami Terus Setelah Menjadi Orang Yang Beriman Tentulah Kamu Lihat Suatu Peristiwa Yang Handa Wah Ya Rasul Kalau Kamu Tahu Keadaan Mereka Seperti Itu Itu Adalah Sebuah Peristiwa Yang Sangat Mengharukan Ya Rasul Ini Dulu Pada Zaman Rasul Ayat Ini Bukan Untuk Rasul Saja Tapi Ayat Ini Untuk Kita Semua Umat Sampai Hari Jelamat Sama Dengan Kalau Kamu Melihat Orang Dihadapkan Keteraka Mengatakan Seperti Itu Itu Adalah Peristiwa Yang Sangat Mengharukan Sama Dengan Kita Juga Kalau Kita Beriman Melihat Orang Kafir Seperti Itu Bahwa Atau Di Surat Dua Satu Surat Al-Abdiyak Ayat 97 Allah Menyatakan Ini Waqtaro Bal Wa'adul Hakku Fa'idah Hiya Sakhisotun Absor Lathina Kafaru Ya Wailana Kod Kunna Fi Ghoflatan Fi Ghoflatin Min Hada Bal Kunna Dolimi Terima Telah Dekat Telah Dekat Dekat Bahasa Sini Dekat Tidak Jauh Tapi Kalau Disini Dikatakan Dekat Itu Berarti Bisa Tidak Jauh Bisa Diktikan Menurut Kamus Dekat Itu Adalah Pasti Kalau Diterjemahkan Dan telah Pastilah Kedatangan Janji Yang Benar Yaitu Janjin Apa Hari Berbangkit Kemudian Mereka Terbelalak Mata Orang Orang Yang Kafir Terbelalak Matanya Orang Orang Kafir Kaget Ketika Hari Kiamat Kan Keluar Dari Tanah Maksar Kita Keluar Dari Tanah Maksar Kaget Orang Kafir Terbelalak Begitu Matanya Tidak Cukup Terbelalak Dia Mengatakan Begini Peristiwa Maksar Itu Celaka Kami Aku dulu Lalai Tentang Ini Lalai Artinya Dia Tidak Mau Mengakui Bahasa Lalai Itu Tidak Mengakui Atau Tidak Mengerti Atau Tidak Mendapatkan Tidak Mau Mendapatkan Kebaikan Bisa Terjadi Lalai Itu Karena Tidak Ada Yang Memberitahu Tidak Ada Memberitahu Atau Diberitahu Tidak Mau Tahu Itu Lalai Banyak Orang Lalai Itu Di masa Sekarang Banyak Orang Diberitahu Kebaikan Tentang Tentang Akherat Diberitahu Kebaikan Tentang Masa Nanti Kehidupan Selanjutnya Dia Tidak Mau Tahu Dia Baikan Begitu Aja Tapi Besok Mune Mereka Akan Mengatakan Sungguh Kami Adalah Orang Yang Dalam Keadaan Lalai Tentang Ini Tentang Keadaan Kiamat Itu Kan Judul Orang Kafir Itu Mendostakan Pertemuan Dengan Allah Bersuah Dengan Allah Besok Di hari Maksar Itu Begitu Dibangkitkan Kaget Terbelalak Sungguh Kami Adalah Dalam Keadaan Dalam Kelalean Tentang Hari 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 Maksar Itu Lalu Perkataan Selanjutnya Mengatakan Dia Mengakui Sendiri Kalau Dirinya Itu Orang Dolem Dolem Yang Menganiaya Mengakui Dirinya Itu Menganiaya Tapi Ini Adalah Penyesalan Yang Tidak Tidak Berarti Atau Di Quran Surat 39 Ayat 55 Sampai Ayat 59 Watt Wattabi'u Ahsanama Ungzilailaikum Mirrabikum Mingkobli Ayat Yakumul Azabu Bautata Wa Antum Latas Ulun Dan Itu Sebaik Baik Apa Yang Diturunkan Kepadamu Sebaik Baik Apa Yang Diturunkan Kepadamu Itu Al-Quran Artinya Allah Mengatakan Ikuti Quran Itu Ikuti Itu Yang Terbaik Yang Diturunkan Kepadamu Ikuti Nah Pesan Ini Dikatakan Oleh Allah Artinya Sebelum Datang Kiamat Karena Kiamat Itu Datangnya Tiba-tiba Sebelum Datang Waktu Yang Tiba-tiba Kiamat Ikuti Apa Yang Terbaik Dari Tuhanmu Itu Kepadamu Ikuti Sebelum Datang Masa Yang Bangtah Tadi Masa Yang Tiba-tiba Kiamat Sedangkan Orang Yang Apa Mengikut Orang Yang Tidak Mengikuti Itu Nanti Kalau Datang Hari Kiamat Itu Allah Menyatakan Begini Wa Antum Latas Urun Sedang Tidak Menyadari Nanti Hari Kiamat Itu Nanti Akan Seperti Itu Atau Kata Allah Dalam Ayat Ini Ayat 5-6 Antak Kula Napsun Ya Hasrata Alama Far Ratu Podo Dengan Ayat 2-1 Tadi Fijambillah Wa Inkuntu Lamina Sahirin Supaya Jangan Ada Orang Yang Mengatakan Amat Besar Penyesalanku Atas Kau Ayatmu Dalam Melendai Kaujibat Biar Biar Kamu Tidak Mengatakan Begitu Biar Kamu Tidak Mengatakan Amat Besar Penyesalanku Biar Tidak Mengatakan Gitu Tidak Mengikuti Apa Yang Telah Diturunkan Yang Terbaik Untuk Kamu Itu Biar Tidak Akan Ada Penyesalan Seperti Itu Amat Besar Penyesalanku Kelalean Dalam Menurikan Kewajiban Terhadap Allah Kita Ini Kan Dalam Hidup Ini Kan Wajib Mengabdi Atau Menyembah Allah Itu Wajib Tidak Boleh Diwakilkan Sholat Tidak Oleh Diwakil Aku Tidak Enak Aku Wakil Aku Tidak Bisa Sholat Tidak Boleh Diwakilkan Poso Itu Tidak Oleh Diwakilkan Wakil Lawak Mua Tidak Tidak Boleh Wajib Itu Nanti Akan Jadi Penyesalan Sebagai Seorang Abdun Sebagai Hamba Allah Tetapi Tidak Menunaikan Kewajiban Kepada Allah Nanti Nanti Akan Ada Penyesalan Lalu Orangnya Mengatakan Begini Sedang Aku Sesungguhnya Termasuk Orang-orang Yang Mengelolokan Agama Allah Saat Dulu Mengelolokan Agama Allah Waktu Hidup Di Dunia Mengelolok Ini Apa Ya Kalau Bahasa Sini Ngenyak Namanya Mengelolok Bahasa Sini Ngenyak Menghina Tapi Yang dimaksud Mengelolok Disini Adalah Sifat Mereka Contoh Ada Ada Di Awal Awal Surat Al-Baqoro Begini Di Awal Awal Di Ayat 13 Surat Al-Baqoro Di Ayat 13 Itu Ada Kalimat Al-Baqoro 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 Apabila Dilihatkan Pada Mereka Kalau Orang-orang Yang Apa Pada Umumnya Diberitahu Tentang Quran Diajak Untuk Beriman Ceritanya Temriki Ya Berimanlah Kamu Seperti Mana Orang-orang Yang Beriman 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 Kamu Beriman Apa Jawab Mereka Mereka Menjawab Akan Beriman Katani Sebab Orang-orang Yang Bodoh Jadi Orang Beriman Yang Lain Itu Dianggap Bodoh Ini Satu Oloan Itu Mengolok Allah Membalas Pernyataan Mereka Itu Dibalas Uli Allah Dihabarkan Kepada Rasulullah Juga Dihabarkan Kepada Kita Dia Tidak Menyadari Kalau dirinya Itu Bodoh Karena Itu Di akhir Ayat Sesungguhnya Mereka Orang-orang Yang Bodoh Mereka Yang Bodoh Bukan Orang Yang Beriman Gitu Loh Tapi Mengolok Masa Saya Suruh Beriman Seperti Orang Bodoh Itu Allah Mengatakan Mereka Itu Yang Bodoh Lalu Tidak Tau Kalau Dia Bodoh Abu Jahal Itu Pointer Pedagang Kelas Lumayan Abu Lahab Tapi Bodoh Orang Orangnya Pinter Pimpinan Pimpinan Pinter Orangnya Tapi Bodoh Kenapa Karena Dia Tidak Beriman Jadi Orang Tidak Beriman Itu Termasuk Bodoh Oke Lalu 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 di Ayat 14 Dan Bila Mereka Berjumpa Dengan Orang Yang Beriman Kalau Berjumpa Dengan Beriman Sifat Mereka Mereka Kami Orang Beriman Kalau Ketemu Orang Beriman Katakan Kami Orang Beriman Seperti Kamu Terus Setan Setan Mereka Ini Koncone Kalau Mereka Ketemu Lagi Kepada Koncone Mereka Mengatakan Sesungguh Kami Sependirian Dengan Kamu Saya Ini Pendirian Sama Dengan Kamu Tidak Berbeda Bapakmu Dulu Dengan Bapakku Ya Kodok Aku Kodok Tapi Aku Ketemu Mereka Tak Guyupi Itu Namanya Mengatakan Kami Beriman Itu Kalau Bahasa Sini Guyupi Bahasa Indonesia Apa Mengguyupi Ya Tapi Tapi Kalau Aku Kalau Aku Sama Saya Dengan Kamu Sama Idenya Juga Sama Kepercahanya Juga Sama Tidak Berbeda Saya Kesini Seperti Sini Itu Itu Namanya Bermuka Dua Atau Kalau Nemplek Hijau Jadi Hijau Kalau Nemplek Merah Jadi Merah Apa Itu Namanya Bunglon Binatang Bunglon Itu Mengolok Itu Artinya Seperti Itu Maka Di Ayat Ini Sebutkan Juga Sesungguhnya Termasuk Orang Yang Mengolok Agama Allah Biyan Aku Mengolok Agama Allah Yesus Gebit Itu Pelintat Pelintut Kalau Bahasa Jawa Pelintat Pelintut Ke Kiri Ikut Ke Kiri Ke Kanan Ikut Ke Kanan Ada Orang Mundur Ikut Mundur Tidak Punya Pendirian Maka Di Ayat 57 Allah Menyatakan Ini Atau Kalau Kamu Tidak Ngikuti Apa Yang Terbaik Yang Diturunkan Kepadamu Jangan Kamu Menyesal Atau Kamu Supaya Tidak Mengatakan Begini Autakula Lau Annallaha Adani Lakuntu Minal Muttakin Atau Supaya Jangan Ada Yang Berkata Biar Enggak Berkata Begini Dalam Sekiranya Allah Memberi Petunjuk Kepadamu Tetulah Aku Termasuk Para Banyak Pertakuan Ini Namanya Penyesalan Dulu Kalau Saya Diberi Petunjuk Jadi Begini Saya Tidak Dapat Petunjuk Biar Enggak Ngatakan Seperti Itu Atau Ayat 58 Autakulah Hinatarol Adaba Lau Annalli Karotan Fa Aku Naminal Muhsinin Atau Supaya Jangan Ada Yang Menurut Ketika Dia Melihat Masa Kalau Sekiranya Aku Dapat Kembali Ke Dunia Misalnya Aku Atau Termasuk Orang Orang Yang Berbuat Baik Biar Enggak Katakan Gitu Tapi Ini Penyesalan Enggak Itu Penyesalan Biar Kamu Enggak Ngatakan Gitu Nanti Bala Kodeja Atka Ayati Fakandab Ta Biha Wastak Barta Wakunt Aminal Kafirin Sebenarnya Keteranganku Kepadamu Disini Sebenarnya Sudah Datang Keteranganku Kepadamu Sudah Datang Namun Terasih Allah Lalu Kamu Mendustakannya Dan Kamu Menyembongkan Diri Nah Ini Masalahnya Kamu Menyembongkan Kamu Mendustakan Mendustakan Itu Tidak Percaya Tidak Percaya Karena Kamu Mendustakan Kamu Menyembongkan Diri Terasih Maka Maka Diputus Oleh Allah Pangkatmu Atau Derajatmu Adalah Orang-orang Kafir Balik lagi Bahwa Orang-orang Kafir Keamalannya Seperti Fatamurgana Mudah-mudahan Selalu Diberitaya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Satu Ayat Satu Ayat Namanya Quran Surat Al-Anham Ayat 31 InsyaAllah Bertemu Pada Waktu Yang Akan Datang Di Ayat Selanjutnya Demikian Kurang Lebih Mohon Maaf Ada Yang Pertanya Tidak Ada Nol Betul Walaupun Bermawan Tapi Kafir Nol Nggak ada Apanya Di hadapan Nol Demikian Kita tutup Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Subhanallah Mawadikantika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wadudhu Kurang Lebih Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh